Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebuah bangunan sekolah dasar negeri di Kabupaten Ponorogo mengalami rusak parah. Bahkan dua ruang kelas hampir romboh. Biar sekolah terpaksa memasang tiang dari bambu untuk menyangga atap bangunan. Sungguh ironis nasib sekolah dasar negeri Karangpatihan II, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Ponorogo ini. Hampir keseluruhan bangunan sekolah yang berada di pelosok desa ini mengalami kerusakan sedang hingga berat. Bahkan dua ruangan untuk kelas 1 dan ruang kelas 4 bagian atap harus disangga dengan tiang bambu sebagai penahan agar tidak ambrol. Nikola Adi Pratama, salah satu siswa mengatakan, dirinya merasa takut dan khawatir saat belajar di dalam ruang kelas. Terlebih, pada waktu musim hujan, ruang kelas sering bocor dan mengakibatkan gedangan air di dalam ruang kelas. Ini kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6? Lihat, pandisi bangunannya ini bagaimana? Biarasata kekuatan gilu. Terus, waktu hujan? Waktu hujan airnya masuk ke dalam kayak banjir gitu. Kalo seperti itu libur sekolah ya? Nggak, bertatap muka. Bertatap muka juga, tapi nggak di dalam kelas? Nggak, di dalam kelas. Bersihkan. Bersihkan dulu. Jadi, keusahaannya saya dulu tahu kan, ketika saya bahkan belum jadi kelas-kelah-kelah mungkin seperti ini. Saya kurang tahu. Ada berapa ruangan pak ya? Ini total asingnya ya. Karena akan terlalu fondasi itu berkasih. Itu yang paling parah ada berapa kelas pak? Kalau sering hitung, semuanya kan parah pak. Seperti kelas 5-4 tuh. Itu kalau hujan tuh airnya masuk semuanya kayak banjir. Kalau selama ini sudah ada pengajuan kepada dinasti kaitan? Secara alisan, waktu itu ketika rapat didatang di tempat ketanakan oleh kepala dinasti, saya disuruhkan secara dan lalu juga saya melakukan secara proposal. Itu tahun berapa pak itu? Ketika saya datang di, ketika tahun 2019 sudah saya berjubah. 2019 sudah? 2019 sudah berjubah. Akhmat menambahkan dirinya sudah mengusulkan pembangunan dengan dinas terkait sejak 2 tahun yang lalu, akan tetapi hingga kini tidak terrealisasi. Pihak sekolah berharap agar segera ada perbaikan untuk bangunan ruang kelas tersebut. Ega Patria, JTV, Ponrogo Terima kasih telah menonton!